Di Pelabuhan Sunda Kelapa, ratusan orang membanting tulang dengan luar biasa. Otot, tulang dipertaruhkan demi mencukupi kebutuhan keluarga. Ratusan ton barang diangkut dari satu tempat ke tempat lain. Rasa sakit, panas, dan kadang rindu keluarga campur aduk jadi satu. Begitupun Karwin, buruh angkut Sunda Kelapa, tertua yang usianya tak lagi muda. Ya, saya dulunya akan ikut teman. Jadi ada berita katanya di sini itu kerja menguntungkan, katanya jadi saya membuktikan. Angkutannya itu bongkar kayu di kapal. Kapal nggak bawa kayu dari konti, tulangnya dibongkar ke sini. Saya mulai kerja di sini itu mulai tahun 1986. Sehari-hari, Karwin menumpang di sebuah kapal. Ia tinggal bersama ABK kapal yang mayoritas berasal dari Sulawesi. Ya, tergantung pengiriman. Kalau pengirimannya banyak ya, ya minimal ya sekitar 300 ton bisa. Ya, kadang kalau nggak hujan ya, ya kalau hujan ya sampai lembur, dilanjutin. Tapi kalau hujan ya mogok, karena basah sih. Ya, kalau terasa agak berat itu ya dirahat sebentar, terus dilanjutin lagi. Dahulu, Karwin mengangkut kayu-kayu dari Kalimantan. Kini, ia mengangkat barang-barang lebih ringan. Bisa barang rumah tangga, ataupun barang bangunan. Minimal, perhari ia bersama temannya bisa mengangkut 300 ton barang. Pada sakit badannya, pada pegel-pegel yang orang nggak tahu minggu likian, kayu terus sehari-hari ini, dari pagi sampai jam 5, cuma tidak ahat, cuma jam 12 siang doang. Di Kalapegal, jamu adalah obat jitu Karwin. Selain pegal, Karwin juga pernah tertimpa tabung oksigen. Kakinya berdarah, hingga menimbulkan sebuah luka berbekas. Tujuh bulan lamanya, ia sempat tak bisa berjalan. Namun, apa boleh dikata, ia harus kembali bekerja saat kakinya pulih. Pendapatan itu, kalau tergantung orangnya. Misalnya, 200 ton dibagi sampai orang 40, 30, ya pendapatannya kecil waktu dulu. Sekarang? Sekarang, ya agak mending borongannya itu langsung dari mandor itu borong. Kalau pendapatannya banyak, ya saya dapat juga banyak. Tapi, kalau pendapatannya sedikit, ya saya hasilnya sedikit. Biasanya berapa, Pak? Paling minim, ya seharinya 50 lah. Yang bisa? Paling besar, bisa 100 juga. Semua pendapatan, Karwin berikan pada keluarga. Dua dari tiga anaknya masih sekolah. Anak tertua hanya lulus SMP, lantaran tak ada biaya. Masalah melanjutkan kerjaan saya di sini, ya saya rasa nggak boleh. Masalahnya itu, kerja di sini itu paling berat. Beratnya panas, kadang-kadang menunggunya juga berat. Waktunya nggak ada barangnya kayak orang terlantar. Maksudnya begitu, ya di sini. Dalam hidupnya, Karwin juga menyimpan rasa keluh dan juga harapan. Dalam hati sih, ya ngeluh. Ngeluhnya, kok saya jadi jatuhnya bisa kerja begini, sampai keluarga nggak bisa temukan gitu. Harusnya kan keluarga itu kan harusnya bisa bertemu siap hari sama anak, bini, bintu. Bisa ditinggal, tapi bulan-bulan nggak ketemu kan ya rasanya itu ya agak nggak terasa enak. Maksudnya kenderaan tidak akan berikutnya. Kami kakakakak. Kami kakakakak. Maksudnya pengaturan yang kekurat. Kami kakakakakakakak. Maksudnya Terima kasih.